Intro Selamat sore teman-teman sekalian Bertemu kembali kita dalam acara webinar, educational webinar dari Rumah Sakit Binawaluya yang ke-12 di mana pada educational webinar kali ini kita akan membicarakan topik yang cukup menarik yaitu mengenai hipertensi dan kita tahu bahwa hipertensi adalah penyakit dengan mortalitas yang cukup tinggi per tahunnya sekitar 9,4 juta pasien meninggal karena hipertensi dan kalau kita bandingkan dengan coronavirus yang sekarang masih menyangkiti dunia angka mortalitas sampai saat ini hampir 2 tahun kira-kira 4 juta lebih dan hipertensi per tahun 9 juta jadi hampir 2 kali lipat kematian akibat hipertensi dibandingkan dengan coronavirus baiklah untuk mempersingkat waktu saya akan memperkenalkan 2 pembicara pada kesempatan ini pertama adalah dokter Agus Riawan SPDP Selamat sore dokter Agus Selamat sore dokter dokter Agus ini adalah dokter klinikal kardiologi dengan interes khusus di ekokardiografi dan kedua adalah dokter Arianti Dewi Selamat sore dokter Arianti Dewi Selamat sore dok dokter Arianti Dewi ini asalnya cukup jauh nih dari Bali ya iya lulusan dari Udayana ya dengan spesialis penyakit dalam dan mempunyai interes khususnya untuk bidang hipertensi dan diabetes baiklah untuk mempersingkat waktu saya akan mempersilahkan dokter Agus Riawan untuk mempresentasikan topiknya kali ini yaitu mengenai hipertensi dan koronari arteri disis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sejawat sekalian pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara dan berdiskusi bersama mengenai hipertensi dan koronari arteri disis seperti kita ketahui bahwa hipertensi ini adalah merupakan masalah global kesehatan yang meningkatkan angka kematian angka kesakitan dan juga meningkatkan beban biaya kesehatan khususnya di Indonesia Hipertensi juga merupakan faktor resiko terjadinya kerusakan organ-organ yang penting di tubuh kita mulai dari otak, jantung dan pembuluh darah, ginjal, serta mata Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas kita semua, para teman-teman sejawat bagaimana caranya kita mencegah secara dini, mendiagnosa secara tepat, memilih obat-obat yang tepat dan yang paling penting bagaimana kita bisa bekerja sama secara sinergis antara dokter dengan pasien memberikan informasi yang jelas kepada pasien tentang hipertensi supaya pengobatan hipertensi ini bisa berkelanjutan, berkesinambungan Seperti kita ketahui bahwa prevalensi tekanan darah tinggi ini cenderung meningkat ini terlihat dari riset kesehatan dasar tahun 2013 itu 25,8% kemudian meningkat di tahun 2018 yaitu 34,1% dan diketahui juga bahwa 62,8% pasien-pasien hipertensi ini tidak terkontrol dengan obat ini adalah suatu gambaran, suatu tantangan bagi kita bahwa begitu banyaknya pasien-pasien hipertensi yang tidak melanjutkan pengobatannya dengan baik jadi ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua karena mengingat bahwa hipertensi merupakan faktor risiko yang bisa menyebabkan meningkatnya angka kejadian kardiofaskuler disis ini memperlihatkan gambaran bahwa seperti dikatakan moderator tadi bahwa peningkatan tekanan darah atau hipertensi ini masih merupakan penyebab kematian di seluruh dunia dan lebih dari 33% masyarakat mempunyai tekanan darah tinggi dan disana terlihat bahwa dari 1 dari 3 orang dewasa menderita tekanan darah tinggi dan 1 dari 3 orang dewasa tersebut tidak mengetahui bahwa mereka menderita hipertensi dan juga 1 dari 3 pasien yang telah diobati tidak mencapai target yang disarankan atau yang dipastikan dari guideline yang sudah ada selama ini ini juga menunjukkan data WHO bahwa lebih dari 50% pasien-pasien dewasa dengan hipertensi tidak terdiagnosa dan hanya kurang dari 30% pasien-pasien yang tekanan darahnya yang sudah terkontrol maksudnya jadi demikian kecilnya ya jadi kurang dari 30% pasien-pasien hipertensi yang terkontrol sementara lebih dari 50% tidak mengetahui bahwa seseorang itu menderita hipertensi oleh sebab itu kenapa hal demikian ini terjadi barangkali hampir sebagian besar penderita hipertensi itu tidak ada gejala sehingga ini menjadikan tugas kita semua bahwa pencegahan itu adalah penting dengan mengontrol tekanan darah tinggi dengan baik tentunya kita akan menghindarkan kerusakan dari organ-organ penting kita seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa hipertensi merupakan faktor resiko terjadinya kerusakan organ-organ penting kita disini mulai dari otak bisa menyebabkan stroke, transient isemic attack, mata bisa menyebabkan retinopathy kemudian jantung sendiri adalah yang topik pada siang hari ini yang kita angkat bisa menyebabkan coronary artery disease myocard infact, left ventricular hypertrophy dan berakhir dengan congestive heart failure kemudian kalau kena organ ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal kemudian juga pembuluh darah tepi bisa menyebabkan peripheral vascular disease nah apabila kita ini menunjukkan gambaran bahwa setiap penurunan 10 mmHg tekanan darah kita tentunya akan mengurangi resiko vascular disini apabila kita menurunkan 10 mmHg tentunya akan menurunkan 20% dari cardiovascular disease event kemudian 17% coronary heart disease 27% stroke, heart failure 28% kemudian 13% dari semua jenis kematian nah ini adalah seperti kita ketahui bahwa coronary artery disease mempunyai multifaktor risk yang bisa menyebabkan terjadinya coronary artery disease disini khususnya siang hari ini saya diberikan tugas bagaimana tekanan darah tinggi ini bisa menyebabkan coronary artery disease ini adalah suatu rangkaian risk kardiofaskuler bahwa tekanan darah tinggi, hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus kemudian resistensi insulin kemudian juga smoking semua multifaktor sebut akan menyebabkan disfungsi endotel kemudian akan menyebabkan atherosclerosis selanjutnya akan diikuti dengan coronary artery disease sampai akhirnya menjadi end state heart disease sesungguhnya atherosclerosis itu dibentuk sejak kita dilahirkan lalu dia akan berkembang menjadi signifikan itu tergantung dari faktor-faktor risiko yang selanjutnya akan ada oleh sebab itu disini saya tekankan bahwa khususnya pada hari ini diagnosa dini hipertensi adalah sangat penting supaya jangan sampai atherosclerosis ini akan berkembang dan ditambah dengan faktor-faktor risiko yang lain seperti yang tadi saya sebutkan di depan baik ada diabetes, merokok, kolesterol yang tinggi sehingga hal-hal tersebut akan bisa mempercepat terjadinya proses atherosclerosis ini ini adalah gambaran formasi terbentuknya plak nah bagaimana hipertensi ini bisa menyebabkan mempercepat atherosclerosis disini hipertensi karena terjadi seastres sehingga akan terjadi disfungsi endotel dengan adanya disfungsi endotel ini mempermudah LDL kolesterol akan masuk ke dalam subendotel sehingga LDL ini akan bertransformasi menjadi LDL yang teroksidasi kemudian akan diikuti dengan monosid yang akan bermigrasi ke subendotel kemudian akan menjadi makrofah dan makrofah ini akan memfagocytosis LDL yang sudah teroksidasi sehingga akan membentuk foam cell itu yang gambar kuning-kuning itu ya kemudian akan diikuti dengan migrasi sel-sel yang halus dari tunica media menuju ke subendotel kemudian akan mengalami proliferasi dan akan mensintesa kolagen nah seperti tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa diagnosa dini tekanan darah tinggi itu sangatlah penting karena seperti kita ketahui bahwa hipertensi merupakan salah satu penyebab yang bisa menyebabkan disfungsi endotel dan akhirnya akan menjadi coronary artery disease lalu bagaimana kita mendiagnosa hipertensi ini ini bisa dilakukan di klinik ataupun di luar klinik jadi sekarang-sekarang ini digalakkan pengukuran tekanan darah di rumah jadi home blood pressure monitoring karena dengan home blood pressure monitoring ini banyak sekali keuntungannya di samping membuat pasien ini akan patuh dan tahu akan tekanan darahnya sehingga dia akan berusaha minum obat dengan sebaik-baiknya apabila kita butuhkan sesuai indikasi pasien juga bisa dianjurkan memakai suatu alat yaitu ambulatory blood pressure monitoring ini segedar mengingatkan kembali bagaimana kita semua bisa mengukur tekanan darah dengan baik jadi hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan karena selama ini pengukuran tekanan darah ini banyak yang menurut saya banyak yang tidak 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 dilakukan dengan benar padahal diagnosa tekanan darah ini sangatlah penting karena seperti tadi saya bilang sebelumnya bahwa hipertensi itu kebanyakan tidak ada keluhan sehingga diagnosa yang tepat akurat itu sangatlah dibutuhkan jadi ini hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum kita mengukur tekanan darah dari persiapan pasien satu harus dalam kondisi tenang tidak gelisah tidak kesakitan kemudian juga ruangan yang dipakai juga harus dalam kondisi tenang kemudian pasien juga tidak boleh melakukan kegiatan olahraga 30 menit sebelum dilakukan tindakan dan juga tidak boleh mengkonsumsi kemudian rokok kemudian alkohol kemudian minum-minum obat degongestan kemudian juga tidak boleh menahan air kecil menahan air besar kemudian diberikan kesempatan lima menit sebelum dicek harus istirahat dulu apabila pasien ini dilakukan pengukuran tekanan darah dengan posisi duduk ini juga harus diperhatikan jadi harus menggunakan kursi yang bersandar kemudian tangan diletakkan di atas meja dengan tentunya setinggi jantung kita yang paling penting juga disini bahwa kaki harus menapak pada lantai dan tidak boleh disilangkan kemudian pada saat pengukuran tekanan darah ini juga tidak boleh berbicara dan di klinik pengukurannya dianjurkan dua kali pengukuran dengan posisi dan tangan yang sama kemudian di rata-rata dan tidak boleh dibulatkan jadi harus di rata-rata dan tidak dibulatkan terus pengukuran tekanan darah di rumah itu hampir sama bedanya adalah pengukuran dilakukan di pagi hari dan siang hari dilakukan pengukuran dua kali minimal kemudian di rata-rata dan dilakukan dan dikerjakan selama tujuh hari nah hari yang pertama kita tidak ikutkan hari kedua dan ketujuh kita rata-rata itulah tekanan darah yang sesungguhnya apabila diperlukan dengan pemeriksaan ambulatory blood pressure monitor itu adalah suatu metode pengukuran tekanan darah yang bisa dipantau selama 24 jam dan ini merupakan metode yang sangat akurat untuk mendeteksi hipertensi jadi itu seperti itu alatnya apabila kita nanti membutuhkan konfirmasi apa yang kita inginkan baru pemeriksaan ini bisa kita sarankan pada pasien tekanan darah tinggi ini sudah sepakat diagnosa hipertensi di klinik itu adalah lebih dari sama dengan 140 bawahnya lebih dari sama dengan 90 itu adalah grid-grid hipertensi yang sekarang masih kita pakai sampai sejauh ini kemudian tentunya berbeda diagnosa hipertensi dengan pemakaian ambulatory blood pressure maupun di home blood pressure monitoring jadi kalau ambulatory blood pressure monitoring ini dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari 135 dan atau bawahnya lebih dari sama dengan 85 sedangkan home blood pressure monitoring itu dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari sama dengan 135 dan bawahnya lebih dari sama dengan 85 nah ini adalah rekomendasi bahwa seseorang yang dengan tekanan darah yang optimal bukan berarti terus kita menganggap bahwa itu selamanya akan seperti itu makanya ini di guideline disarankan diulang setiap 5 tahun kemudian apabila normal diulang setiap 3 tahun apabila tekanan darahnya normal tinggi itu perlu kita pikirkan apakah itu hipertensi terselubung mast hypertension apakah white coat hypertension kemudian ini bisa di confirm dengan pemeriksaan tekanan darah di rumah ataupun dengan alat sebagai take home message pengukuran tekanan darah yang baik dan tepat baik di ofis maupun out ofis itu penting untuk diagnosa hipertensi diagnosa dini hipertensi juga penting dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi kardiovaskular disease dan diagnosa dan pengobatan hipertensi yang tepat akan menurunkan kerusakan organ-organ penting saya rasa cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter agus presentasi yang sangat komprehensif dan menekankan kembali pentingnya penanganan hipertensi pada pasien terutama untuk mencegah penyakit jantung koroner terima kasih dokter agus pencerahannya saya akan mempersilahkan dokter Aryanti Dewi dokter Aryanti Dewi juga akan membicarakan topik hipertensi yang cukup menarik silahkan dokter Dewi kemudahan tetap semangat dalam sesien kedua ini sekarang ini saya akan melanjutkan topik selanjutnya adalah tentang Hipertension in Elderly sebenarnya Hipertension in Elderly ini sudah cukup sering dibahas mungkin kita bisa sharing lagi dan merefresh kembali tentang Hipertension in Elderly jadi kalau seandainya kita lihat Hipertension in Elderly ini kita titik beratkan pada dua kata yaitu Hipertension dan Elderly untuk Hipertension sendiri definisi Hipertensi tadi sudah cukup banyak juga dijelaskan oleh dokter agus disini saya pakai yang JNC 8 Hipertension Guideline 2017 ACC AH dimana dengan Hipertensi itu yang state 1 dengan sistolik 130 per 139 dan state 2 140 atau lebih sedangkan yang diastoliknya adalah yang state 1 itu 80 sampai 89 dan yang state 2 adalah 90 atau lebih kemudian untuk usia lanjut usia lanjut itu juga rentangan umurnya masih banyak yang bervariasi antara lain menurut Setia Negoro yang disebut dengan usia lanjut itu adalah orang yang berusia di atas 65 tahun kemudian menurut WHO usia lanjut adalah orang yang berusia di atas 60 tahun dan menurut Undang-Undang RI No.13 tahun 1988 tentang lansia usia lanjut itu adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas dan dari beberapa guideline juga untuk definisi dari older patient itu ada yang berbeda-beda dari ACC AH 2017 older patient atau usia lanjut itu adalah 65 tahun ke atas dan kemudian untuk ACP atau AAFP 2017 itu 60 tahun ke atas dan untuk ESC ESH 2018 itu membagi menjadi 2 yang elderly 65 sampai dengan 79 tahun ke atas yang very old atau sangat tua itu adalah 80 tahun ke atas dan bagaimana untuk inisiasi farmakoterapinya masing-masing punya threshold blood pressure yang berbeda untuk ACC AH 2017 sendiri itu inisiasi farmakoterapi ketika blood pressure-nya 130 per 80 ke atas kemudian ACP AAFP 2017 itu agak tinggi yaitu systolic blood pressure-nya 150 ke atas dan untuk ESC ESH 2018 itu membagi 2 yaitu untuk yang elderly 140 sampai 90 ke atas dan yang very old mungkin kita harus lebih hati-hati pada very old jadi agak tinggi 160 per 90 ke atas dan ini seringkali hypertension in elderly ini dibahas dalam satu bahasan khusus karena keunikannya keunikan dari usia tua yang memang agak berbeda dari usia muda diantaranya adalah comorbid jadi biasanya orang usia tua itu pasti punya penyakit lebih dari satu kemudian fungsi kognitif biasanya seiring dengan pertambahan umur pertambahan usia biasanya fungsi kognitif itu menurun dan yang terakhir yang sudah sempat disinggung sedikit oleh dokter Benny itu tentang frailty jadi frailty ini adalah sindroma multidimensi dari geriatri tentang usia lanjut tentang kerapuhannya tentang kelemahannya jadi sehingga orang-orang usia tua itu cenderung gampang untuk terjadi sakit gampang untuk terjadi perburukan atau gampang false atau jatuh nah disini ada beberapa clinical frailty skill kalau yang very fit itu mungkin tata laksananya bisa kita sesuaikan dengan populasi populasi umum tapi kita harus lebih hati-hati pada yang severely frail very severely frail atau terminally ill jadi kita harus mempertimbangkan apakah tata laksana yang kita berikan itu benefitnya lebih tinggi dibandingkan dengan resikonya nah ini epidemiologi jadi epidemiologi hipertensi itu akan meningkat sesuai dengan umur ini saya ambil untuk populasi di United States 2013-2014 yang mana dibagi menjadi tiga kelompok yang mana umur 18 sampai dengan 39 tahun itu merupakan total populasi yang paling tinggi tetapi hipertensinya prevalensinya paling sedikit yaitu 7,3% kemudian meningkat lagi ke umur 40 sampai dengan 49 tahun di sini hipertensinya meningkat prevalensinya menjadi 32,7% dan kemudian mencapai 60 tahun ke atas dimana hampir sebagian hampir seluruhnya nih hipertensi hampir 2 per 3 nya yaitu 65,6% nah ini juga saya ambil dari National Health and Nutrition Examination Survey jadi seiring dengan peningkatan umur akan meningkatkan juga prevalensi dari peningkatan hipertensi jadi hampir 72 persennya populasi dari orang dengan usia 80 tahun ke atas itu adalah hipertensi akan saya bahas tentang mekanisme hipertensi pada usia lanjut dimana memang aging aging ini adalah merupakan suatu proses dari kehidupan yang tidak bisa dihindari dan dari aging ini akan terjadi berbagai perubahan baik metabolic syndrome peningkatan metabolic syndrome tersebut akan beresiko menyebabkan terjadinya endotelial dysfunction kemudian aging tersebut juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan inflamasi yang akan mengakibatkan terjadinya endotelial dysfunction dan aging itu juga akan meningkatkan terjadinya neurohormonal disorder yang mana neurohormonal disorder ini akan mengakibatkan endotelial dysfunction atau secara langsung mengakibatkan hipertensi Endotelial dysfunction selanjutnya akan mengakibatkan kekakuan atau arterial strengthening yang akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Nah berikut adalah tentang arterial stiffness yang mana dari arterial stiffness ini akan dilihat berbagai perubahan diantaranya pada endotelium, intima, vascular media, dan adventistisia yang akan menyebabkan perbedaan antara arteri pada elderly dan arteri pada usia muda. Di mana bisa kita lihat kalau arteri pada orang usia tua ini diameternya banyak tapi besar, diameternya cukup panjang, tapi diameter lumenya itu sangat sempit. Sedangkan berbeda pada yang itu lumenya masih bagus, masih lebar, tapi diameternya tidak lebih panjang dibandingkan yang elderly. Nah ini adalah skema di mana tentang keelastisan arteri saat aliran darah menuju ke perifer. Pada arteri yang masih elastis, maka darah yang menuju ke perifer itu membutuhkan tekanan yang tidak terlalu tinggi sehingga sistolic atau pulse pressure-nya pun tidak tinggi. Dan untuk mengembalikan ke jantung itu akan membutuhkan tekanan yang cukup tinggi sehingga akan meningkatkan diastolic flow. Sedangkan yang pada arteri yang kaku, ini kita bisa lihat untuk mengalirkan darah ke perifer itu perlu tekanan atau pulse pressure atau sistolic yang tinggi. Sedangkan untuk mengembalikannya lagi itu diperlukan diastolic flow yang rendah. Sehingga kehasan dari arterial stiffness ini adalah di mana wide pulse pressure-nya sangat tinggi, sangat lebar. Nah ini adalah ringkasan dari pato fisiologi changes associated with hypertension in elderly. Akan kita lihat hemodynamic alteration, kemudian perubahan struktur kardiofaskular dan fungsinya, dan fungsi renal juga akan ikut terganggu serta adanya neurohormonal alteration. Diagnosis hipertensi pada usia lanjut, tadi sudah cukup banyak sekali yang dibahas oleh dokter Agus bahwa pengukuran itu sangat penting sekali untuk menentukan atau untuk mendiagnosis seseorang hipertensi atau tidak. Jadi sebenarnya diagnosis ini hampir sama pada populasi pada umumnya, yaitu pengukuran melakukan dalam keadaan istirahat atau lingkungan yang tenang, tanpa adanya ansiektas, tanpa konsumsi kopi, alkohol, merokok, dan harus diperhatikan memang wide coat hypertension, sehingga memang apakah perlu ambulatory atau out of office blood pressure. Dan diagnosis hipertensi ini adalah paling sedikit peningkatan blood pressure-nya dua kali atau lebih pada dua atau lebih kondisi atau situasi. Baik, ini adalah problem pada pengukuran blood pressure in elderly, ada pseudo-hypertension, ada office hypertension atau wide coat evac yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh dokter Agus, kemudian mass hypertension, dan yang terakhir adalah orthostatic hypotension. Untuk yang pseudo-hypertension itu adalah peningkatan systolic blood pressure yang tidak sebenarnya atau yang falsely, yang disebabkan oleh karena arteri sklerotik yang tidak kolap selama inflasi dari blood pressure cuff. Dan memang harus berhati-hati kita melakukan terapi pada pasien yang pseudo-hypertension ini karena akan menyebabkan gejala-gejala dari low blood pressure, seperti pusing, bingung. Kita patut mencurigai seseorang dengan pseudo-hypertension apabila tekanannya memang, tekanan darahnya akan meningkat dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada target organ image atau tidak kita temukan komplikasi, mungkin kita harus mencurigai bahwa seseorang ini dengan pseudo-hypertension. Kemudian white coat effect atau office hypertension yaitu peningkatan blood pressure yang kita ukur di klinik atau di rumah sakit, sementara di luar klinik atau di luar rumah sakit ini blood pressure-nya menurun. Kemudian mass hypertension itu adalah kebalikan, jadi normal blood pressure-nya di rumah sakit, tetapi pada di rumah itu tinggi. Dan yang terakhir itulah orthostatic hypotension. Di sini adalah penurunan systolic blood pressure paling sedikit 20 mmHg atau diastolic blood pressure paling sedikit 10 mmHg saat berdiri selama 3 menit. Di sini target outcome blood pressure pada hipertensi usia lanjut, jadi saya ambil dari ESC-ESH guideline 2018, targetnya adalah 130 sampai dengan 139 dengan diastolic blood pressure-nya 70 sampai dengan 79. Namun sekali lagi, target guideline ini sifatnya angka, tetapi untuk lapangannya kita lebih bersifat ke individual, terutama untuk pada pasien usia lanjut. Nah, ini juga akan berbeda misalnya pada pasien dengan usia lebih dari 80 tahun dengan diabetes, kalau seandainya kondisinya masih bagus, good condition, kita bisa turunkan sampai kurang dari 140 per 150 per 90. Kalau yang isolated systolic hypertension itu kita turunkan 140 sampai dengan 150 per 90, tetapi kalau seandainya diastolic blood pressure-nya itu 60 atau kurang, maka target systolic blood pressure yang 160 itu sudah cukup. Untuk CAD, kurang dari 140 sampai 150 per 90. Dan untuk orthostatic hypotension, baik itu untuk frail patient atau penurunan kognitif, kita harus mempertimbangkan apakah penurunan blood pressure ini benefitnya lebih banyak dibandingkan dengan resikonya. Di sini ada N organ effect hypertension in elderly, yang paling sering memang cerebrovascular disease and demensia, kemudian CAD, CKD, dan retinal changes. Untuk cerebrovascular disease dan demensia, hipertensi in elderly ini merupakan faktor resiko utama untuk terjadinya stroke ischemic dan stroke hemorrhage. Dan isolated systolic hypertension ini merupakan komponen yang sangat penting yang dihubungkan dengan resiko stroke. SEP study bahkan mengklaim bahwa active treatment itu akan mengurangi insiden baik ischemic stroke 37% dan hemorrhage stroke 54%. Hipertensi ini juga merupakan faktor resiko yang penting sekali untuk demensia vaskular dan Alzheimer disease. Untuk sis, eur, dan progres, active treatment juga dikaitkan dengan 50% penurunan demensia dan untuk progres mengklaim 19% penurunan insidensi demensia. Untuk CAD sendiri berdasarkan statistik 2004 AH, 83% kematian CAD itu terjadi pada orang dengan umur 65 tahun ke atas. Dan elderly pasien dengan hipertensi itu mempunyai prevalensi yang lebih tinggi untuk terjadinya infak miokat dibandingkan dengan pasien elderly tanpa hipertensian. Dan untuk CKD sendiri tentunya memang systolic blood pressure ini merupakan prediktor yang independen yang kuat untuk penurunan fungsi ginjal pada pasien-pasien yang usia tua dengan ISH. Dan untuk retinal lesion ini sendiri akan meningkat seiring dengan peningkatan systolic blood pressure. Dan hipertensi ini merupakan faktor resiko yang penting sekali untuk terjadinya oklusi retinal dan non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy. Kita lihat dari lifestyle modification to manage hypertension. Di sini memang ada beberapa modifikasi yaitu penurunan berat badan, kemudian adopsi DAS eating plan. DAS ini adalah dietary approach to stop hypertension, kemudian dietary sodium restriction. Kalau di sini menyarankan untuk sampai tidak lebih dari 100 milimol yang kita konversikan kalau ke miligram itu sekitar 2300. Untuk physical activity itu disarankan regular aerobic activity dan untuk moderation alcohol consumption itu batasi atau stop. Nah untuk penurunan berat badan sendiri itu disarankan mempertahankan BEP normal. Hati-hati dalam menganjurkan penurunan berat badan terutama pada usia yang lebih dari 80 tahun. Karena akan menginduksi hilangnya masa otot dan menyebabkan kakeksia, jadi akan meningkatkan frailty-nya. Dan sehingga anjuran penurunan berat badan pada usia di atas 80 ini sebaiknya dengan pengawasan yang ketat disertai dengan entah pengawasan dari caregiver-nya atau intensive physical training program-nya dan tentu saja diberikan suplementasi protein yang adekuat. Nah kemudian untuk adoption of dasy eating plan ini lebih membatasi konsumsi natrium, membatasi konsumsi daging dan makanan mengandung gula tinggi, mengurangi konsumsi makanan berkolesterol tinggi, memperbanyak konsumsi sayuran buah, mengkonsumsi ikan, daging, unggas, kacang-kacangan, dan makanan dengan gandum utuh. Kalau kita lihat dari piramid di sini yang paling dasar memang lebih banyak buah-buahan dan sayuran dan yang paling mengkerucut paling atas di sana adalah mengurangi gula. Nah kemudian ini diet dari sodium restriksi, pengurangan asupan sodium intake tidak lebih dari 100 milimol per hari. Kalau dikonversikan ke miligram itu sampai 2300. TUN merekomendasikan masih aman untuk pengurangan sampai dengan 1000 miligram per hari. Tetapi hati-hati dalam retriksi sodium yang mana beberapa penelitian menyebutkan bahwa LOSAT intake itu berhubungan dengan aktifasi sistem RAA yang kemudian meningkatkan aktivitas sistem simpatis yang menyebabkan adverse cardiovascular effect. Dan terutama bagi usia tua nih, excessive cell reduction itu dapat mengakibatkan hiponatremi, malnutrisi, dan hipotensi orthostatic dan meningkatkan resiko jatuh. Jadi batasannya memang harus kita tahu 1000 miligram masih aman. Tapi kalau yang 10 milimol tadi dikonversikan jadi 230 miligram. Cil sekali itu. Kemudian untuk physical activity, olahraganya aerobik, alkohol itu tidak minum alkohol atau batasi. Untuk farmakologi ini apa yang kita perlu pertimbangkan? Jadi untuk pemberian obat kita memang harus pertimbangkan beberapa hal yaitu yang pertama the frailty of the patient, kemudian kemampuan untuk mengikuti instruksi, kemudian kompleksitas regimen obat yang didapatkan. Biasanya nih kalau seandainya orang usia tua sudah dapat obat yang sangat banyak, dia pasti stres sendiri. Kemudian supporting care. Supporting care ini sangat penting sekali yaitu support dari keluarga. Dan untuk dosis anti-hipertensif itu hendaknya mulai dengan dosis rendah dan kemudian diturunkan secara gradually, secara pelan-pelan. Memang mempertimbangkan untuk mengawali dengan pemberian dua jenis obat itu dipertimbangkan dan dihindari kalau bisa untuk elderly patient karena akan meningkatkan resiko terjadinya hipotension. Di sini untuk skema bagaimana kita melakukan terapi, jadi ada pressure function, ada loss of function, dan kemudian loss of function and altered ADL. Jadi kalau seandainya yang pressure function ini keadanya masih bagus, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk pemberiannya sama dengan pasien populasi umum. Kemudian loss of function ini kita dekatkan apakah dia lebih ke moderately altered functional status, kita akan masuk ke alogaritma pressure function. Dan kalau yang memang significantly altered functional status, kita masukkan ke alogaritma yang loss of function. Jadi di sini benar-benar kita pertimbangkan nih pemberian anti-hipertensifnya apakah memang benar-benar diperlukan. Dan kita mulai pada satu jenis obat pada dosis yang rendah dan kita turunkan secara pelan-pelan. Di sini untuk guideline recommendation ESI yang 2020 itu memang idealnya sih single pill terapi. Tetapi khusus untuk pertimbangan monoterapi pada pasien dengan grade 1 hypertension. Dan yang very old yaitu usia lebih dari 80 tahun atau frail patient. Nah di sini dari jurnal kardiologi 2020 tentang hypertension in older adult. Jadi T-acid diuretik, S-inhibitor, ARB, CCB itu nampaknya sangat memberikan keuntungan yang sangat tinggi bagi CVD outcome in older patient. Dan untuk beta blocker sendiri itu memang kita harus pertimbangkan sebagai first line-nya apakah memang benar-benar ada indikasi. Tapi apabila tidak mungkin dipertimbangkan untuk tidak diberikan. Dan loop diuretik dan alpha blocker itu sebaiknya dihindari karena memang dihubungkan atau dikaitkan dengan resiko terjadinya false atau jatuh. Baik, take home message saya adalah hypertension ini memang sangat umum sekali. Jadi pada pasien usia tua dan systolic blood pressure itu akan meningkat pada usia tua dan mengkontribusi peningkatan morbidity maupun mortality. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengekskludes problem pengukuran blood pressure pada usia tua. Strategik terapi pada pasien-pasien elderly itu harusnya kita melihat fungsinya, frailty-nya, dan status otonominya. Optimal blood pressure control itu harus dicapai dengan pengobatan yang memang benar-benar memproduksi side effect yang paling kecil. Tiacid, CCB, S-inhibitor, ARB itu semuanya benefit atau menguntungkan untuk CVD outcome in older age pasien. Baik, terima kasih. Secara komprehensif membicarakan mengenai hipertensi pada usia tua, ya, jadi mengenai patah laksana, obat yang diberikan maupun komplikasinya. Pertama, kita akan bertanya ke dokter Agus, dok. Ini ada yang bertanya ke dokter Agus, ya, dari dokter mereka. Jadi, kapan sih pasien penderita hipertensi menjadi atrosklerosis? Dan kedua, ada pasien laki-laki, nggak tahu ini mungkin pasiennya dokter Mega atau gimana, tidak merokok, tidak obesitas, tetapi hipertensinya stabil selama tiga tahun. Namun, empat bulan terakhir menjadi tidak terkontrol, terutama tiap pagi. Dan kalau malam hari normal, apa yang harus dilakukan dan obat apa yang harus diberikan, dok? Baik, terima kasih, dokter Benny. Seperti kita ketahui bahwa arteriosklerosis itu terjadinya sejak kita dilahirkan itu sudah mulai terbentuk. Namun demikian bagaimana selanjutnya itu tergantung dari faktor-faktor resiko yang ada. Seperti kita ketahui bahwa faktor resiko terjadinya atheriosklerosis itu multifaktorial, ya. Ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak. Yang tidak bisa dimodifikasi adalah usia, etnik, ya, jenis kelamin. Kemudian yang bisa dimodifikasi yaitu diabetes, merokok, obesitas, tidak pernah olahraga. Nah, semua faktor itu saling berinteraksi sehingga akan bisa mempercepat terjadinya atheriosklerosis. Kita tidak akan tahu berapa lama, itu tergantung dari banyaknya faktor resiko. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, seseorang yang menderita hipertensi itu dengan bertambahnya usia, kemungkinan akan terjadi peningkatan tekanan darah itu peluangnya ada disamping dengan ditambah faktor-faktor resiko yang lain. Oleh sebab itu perlu juga mengejas apakah obatnya itu sudah optimal atau tidak. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan tentunya konsultasi ke kita, kita periksa, atau kalau tidak diukur tekanan darahnya itu dengan benar di rumah ya, dengan home blood pressure monitoring. Jadi diukur setiap pengukuran itu dua kali, dirata-rata, dilakukan selama tujuh hari ya, hari yang pertama tidak diikutkan. Jadi dari hari kedua sampai hari ketujuh, yang pagi dirata-rata, yang malam dirata-rata. Terus kemudian pada pagi hari dilakukannya pada saat satu jam setelah bangun tidur, kemudian belum makan, tapi obatnya sudah diminum kalau memang diberikan obat pagi. Kemudian kita lihat nanti, terus kemudian kalau hasilnya kita lihat berapa, kemudian dikonsulkan saja ke kita gitu ya, kalau memang itu perlu dikonsulkan. Saya rasa itu, Dr. Benny. Terima kasih. Oke. Ya, ya. Menarik sekali ini. Jadi, tadi mengenai pertanyaan Dr. Mega ini, dok, kalau normalnya itu tekanan darah itu kan harusnya mengikuti sirkadian. Ya, jadi pagi memang tinggi, malam itu harusnya turun sebesar 10-15 persen. Ya, jadi kalau dia pada malam hari meningkat, ya itu ada namanya night dipping, ya, yang tidak normal. Jadi, harusnya menurun, tapi dia malah naik atau sama dengan pagi. Pada pasien-pasien seperti itu, apakah perlu obat tambahan atau bagaimana, dok? Kalau pada pasien-pasien dengan night dipping ini yang tidak turun pada malam hari, tetap sama, gitu, dok. Ini pertanyaannya ke... Saya lanjutkan tadi, dok. Ya, jadi kalau misalnya harusnya malam itu turun, tapi ternyata tinggi, ya, itu sebaiknya memang kita evaluasi lagi obat-obatannya, dok. Sekarang saya beralih ke Dr. Dewi, ya. Dr. Dewi, ini ada pertanyaan dari Ibu Intan, nih. Dr. Intan, mungkin, ya. Jadi, ini ada pasien usia tua, disarankan diberikan CCD, ya. Amlodipin, dia sebutkan secara spesifik. Diberi obat hipertensi Amlodipin, katanya sering bengkak di kaki, dok. Padahal pasien tekanan darahnya sudah terkontrol. Mungkin ada saran dari dokter apa yang direkomendasikan pada pasien ini. Baik, Dr. Benny. Memang ada beberapa pilihan untuk terapi anti hipertensi pada usia tua. Salah satunya memang benar adalah CCB. Namun, apabila dirasa CCB itu tidak cocok atau ada sesuatu atau ada komplikasi pada pasien, bisa kita beralih ke pilihan terapi lainnya, seperti Tiasid, IRB, atau S-Inhibitor. Namun, yang paling penting di sini adalah kita memang memonitoring blood pressure dari si pasien, older patient ini, agar jangan sampai malah berkomplikasi ke misalnya orthostatic hipotension atau komplikasi lainnya. Jadi, pilihan obatnya bukan hanya CCB, masih ada Tiasid, IRB, atau S-Inhibitor. Gitu, dok. Mungkin gini, dok. Sekarang ini kan ada generasi terbaru dari CCB, yaitu Lecarnidipin. Di mana Lecarnidipin ini merupakan CCB generasi ketiga yang efek kejadian ankle udem atau udema pada tungkanya itu sangat rendah karena dia melakukan dilatasi pada afren dari pembuluh darah kaktiknya dan afren. Jadi, L-type dan T-type dari calcium channel blocker. Mungkin bisa direkomendasikan obat tersebut, dok, pada pasien yang tidak tahan pada CCB? Mungkin benar sekali, dok. Benny. Jadi, apabila memang pada amlodipin, CCB, golongan amlodipin ini tidak cocok, mungkin bisa direkomendasikan untuk golongan CCB yang terbaru ini. Jadi, karena efek untuk ankle udemnya memang sangat minimal sekali. Oke, terima kasih, dok. Ini ada pertanyaan lagi nih. mungkin pada dokter Dewi lagi ya. Ini tadi disebutkan pada usia lanjut dihindarin alpha blocker. Padahal pada usia lanjut itu ada BPH gitu, ada prostat hypertrophy. bagaimana menurut pandangan dokter Dewi? Kenapa alpha blocker dihindarkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena seperti yang kita ketahui, pasien dengan usia tua ini sedikit unik dan sedikit rapuh. Jadi, pada golongan-golongan tertentu seperti alpha blocker dan loop diuretik itu sangat hati-hati sekali kita memberikan karena resiko terjadinya false atau jatuh itu lebih sering. Namun di sini untuk pemberian terapi dari usia lanjut kita tidak bisa mematok dari satu hal saja. Banyak sekali memang kita harus perhatikan baik itu kompeling indikasinya, komorbidnya, terus kemudian tingkat usia atau kepatuhannya, terus kemudian caregivernya atau bagaimana. Jadi, memang kita sangat menghindari sekali yang mengakibatkan resiko untuk terjadinya false atau jatuh. Karena kalau seandainya itu terjadi, maka bukan malah perbaikan yang ada, tetapi adalah perburukan. Jadi, kalau seandainya memang bisa dihindari, ya kita hindari untuk pemberian alpha blocker dan loop diuretik ini. Dr. Agus, ini ada yang bertanya, di BPJS itu single pill combination belum ada. Kalau kita memberikan dua obat hipertensi ini, apakah kita berikan terpisah atau sekali minum? Baik, Dr. Bening. Jadi, sebenarnya adanya single pill combination ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan kepatuhan supaya pasien itu lebih simpel dan mudah sehingga juga tidak lupa. Jadi, sebaiknya itu diberikan bersama-sama. Terus ada pertanyaan lagi nih, Dr. Agus. Bila pasien 45 tahun sudah lifestyle modification, lalu dengan 4 jenis maksimal dosis, masih belum terkontrol. Bagaimana saran dokter? Baik, jadi ini pasien ini harus kita assess lebih baik lagi ya. Jadi, ini kelihatannya apakah dia resistensi hipertensi atau sekunder hypertension karena penyebab yang lain. Jadi, hipertensi sekunder itu penyebabnya, seperti kita ketahui bahwa 95% itu esensial dan 5% itu disebabkan karena hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder itu 2-3% karena renovaskuler, kemudian 0,3-1% itu karena hormonal, endokrin, 0,5% itu karena obat-obatan, 0,5% dari yang lain-lain. Jadi, itu semua kita kaji. Dr. Agus mengingatkan bahwa pada pasien muda yang resistensi hipertensi, kemungkinan sebab sekunder harus dicari ya dok ya. Betul. Sekundari hypertension pada usia muda, kita harus tahu ya. Namun, bila tidak ada, mungkin kita juga sekarang ada teknologi renal denervation ya, hasil trial terakhir juga cukup baik yang bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan maksimal dose obat ya. Buat Dr. Dewi nih, selamat sore dok, ini ada pasien 65 tahun dengan white coat hypertension. Dengan di rumah sakit itu sampai 200 per 110. Dilakukan 5 kali tetap segitu. Tetapi di rumah blood pressure-nya 140 per 75. Nah, kalau menurut Dr. Dewi, pemeriksaan lanjutan apa yang harus dilakukan on top dari ambulatory blood pressure monitoring? Dan apa yang harus dicurigai pada pasien seperti ini jika diduga ada penyebab lainnya? Terima kasih. Apakah pemeriksaan blood pressure di rumah ini sudah dilakukan dengan benar atau tidak? Karena kalau seandainya pun biasanya tidak akan sejauh ini ketimpangnya, tidak akan sejauh ini perbedaannya. Yang pertama memang harus dieksklusi dulu apakah cara melakukan cara melakukan tensi di rumah itu sudah benar atau tidak. Terus kemudian, mungkin kita harus lakukan monitoring atau evaluasi yang berkala yang di rumah ya. Terus selain itu, kita juga tentukan apakah kira-kira memang benar hipertensi atau bukan, itu kira-kira kita harus melakukan evaluasi apakah sudah ada target organ damage atau komplikasi atau belum. Kalau misalnya sudah ada target organ damage berarti kemungkinan ada kesalahan dalam pengukuran blood pressure selama di rumah. Jadi, kemungkinan bisa kita lakukan terapi bertahap dengan dosis yang rendah seperti itu. Terima kasih, Dr. Dewi. Memang pada guideline terbaru memang sangat ditegaskan mengenai white coat hypertension dan mass hypertension. Karena pada pasien-pasien itu secara pada studi-studi observasional diriak bahwa kebanyakan pasien-pasien yang mass hypertension maupun white coat hypertension itu sudah ada organ damage. Jadi, memang harus hati-hati. Jadi, dulu kita menganggap white coat hypertension dan mass hypertension itu masalah yang mungkin karena takut saja. Namun, ternyata setelah diteliti, kalau kita cek protein urianya lah, mungkin mereka sudah ada protein urianya, kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi, dari observasional study dari real world, kebanyakan memang pasien-pasien yang mass hypertension dan white coat hypertension ini mempunyai organ damage yang lebih tinggi daripada pasien-pasien hypertension misalnya stage 1 yang kita tahu dari office blood pressure. Mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Kembali lagi, ada pertanyaan buat Dr. Dewi, pilihan obat hipertensi pada lansia yang tidak bisa terkontrol. Sedangkan pilihan obatnya cuma CCD dan ACE inhibitor di puskesmas, dok, jadi pasien di puskesmas. Jadi, memang benar, untuk pasien usia tua itu kita harus mulai dengan start dengan low dose atau dosis yang rendah terlebih dahulu. Kemudian, kalau seandainya tidak membaik, kita optimalkan kombinasi kombinasi low dose, kalau seandainya memang tidak baik lagi, kita kombinasi dengan maksimal dose. Dan kalau seandainya maksimal dose tidak ada pilihan lagi, ya terpaksa kita rujuk karena memang tidak ada sumber daya. Jadi, kita lebih keedukasi kepada pasiennya apa yang akan terjadi atau apa komplikasi yang akan terjadi apabila tidak dilakukan segera terapi pada pasien ini. Bagaimana dengan terapi tradisional, dok, kalau mungkin di daerah atau apa, mungkin dengan minum daun apalah, blending atau apa, menurut dokter gimana dok? Kalau seandainya untuk minum yang tradisional seperti itu memang belum ada evident base-nya dok, tapi mungkin lebih ditambah ke yang non-farmaco terapi seperti saya bilang tadi, apakah memang berat badannya yang harus diturunkan sesuai dengan BMI, terus kemudian apakah pola makannya atau dietnya yang sesuai dengan DAS, terus kemudian apakah natriumnya atau olahraga dan apakah dia misalnya seorang peminum alkohol di desa, jadi hal tersebut yang memang kita harus lebih kalau seandainya farmakoterapi tidak ada, jadi kita maksimalkan dulu yang non-farmakoterapi di kombinasi gitu dok. Oke, jelas sekali ya, jadi karena kedokteran adalah evident base ya, jadi kita harus berdasarkan evident, terima kasih dokter Dewi. Ya, baiklah, tidak terasa kalau bincang-bincang dengan para pakar ini rasanya hampir sudah satu setengah jam nih, tidak terasa cepat sekali ya, jadi terima kasih, saya akan berikan sedikit summary dari apa yang kita bahas pada sore hari ini, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh dokter Agus dan dokter Dewi, jadi hipertensi ini adalah masalah epidemik kesehatan ya, tingkat mortalitas cukup tinggi, dan ada triple paradoks pada hipertensi, di mana hipertensi ini sebenarnya gampang didiagnosis, diterapi, dan sudah banyak tersedia obat-obat yang efektif, namun kenyataannya bahwa pasien-pasien masih banyak yang tidak sadar, hampir 30-50 persen, yang sadar pun 30-50 persen belum diobati, dia tidak mau minum obat, dan yang minum obat pun 30-50 persen tidak efektif mencapai target tekanan darah yang diinginkan, jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter Agus bahwa diagnosis penting baik office blood pressure bagaimana cara pengukuhannya, melakukan ambulatory blood pressure, melakukan home blood pressure monitoring, itu penting untuk diagnosis hipertensi, dan kita juga mau mendiagnosis hipertensi yang out of office, seperti pasien-pasien white foot hypertension dan mass hypertension, yang mempunyai resiko yang lebih tinggi, karena saat diketahui, dia sudah mempunyai target organ damage, tadi dokter Dewi juga menjelaskan hipertensi pada usia tua, pada usia lanjut, ada 3 komponen yang penting, bahwa pasien usia tua, itu mempunyai banyak comorbid, sehingga penangannya lebih sulit, fungsi kognitifnya juga menurun, jadi kadang-kadang harus ada pendamping dari keluarga, ataupun care-nya, nurse caring-nya, kadang-kadang dia lupa minum obat, dia sudah minum obat atau belum, minum obatnya teratur apa enggak, meskipun kita kasih, apalagi kita berikan obat yang banyak, jadi kadang-kadang dia lupa, dia minum kelebihan, sudah terjadi overdosis, dan dia juga frail, pasien-pasien-pasien usia tua ini terjadi frailty, atau kerapuhan, sehingga penanganannya lebih sulit, dan komplikasi makro dan mikrofasula pada pasien-pasien tua seperti CVD, dimensia, corona atridisi, CKD, dan kebutaan, dan denialation itu cukup sering tadi diungkapkan oleh Dr. Dewi. Maka dari itu, maka penting kita untuk mendiagnosis hipertensi secara dini, memberikan terapi obat secara baik, sehingga mencapai target tekanan darah yang kita inginkan. Terakhir, saya juga akan mengucapkan terima kasih pada sponsor kita pada sore dan malam hari ini, yaitu dari PT Ebet Indonesia, yang memberikan edukasi hipertensi kepada masyarakat maupun dokter dan dokter umum maupun dokter spesialis, sehingga membantu kita juga dalam penanganan dan awareness daripada pasien-pasien hipertensi. Mungkin sekian dari saya, kita harus keep healthy, keep exercise, dan keep lowering your blood pressure. Sampai ketemu pada acara educator webinar dari rumah sakit di Nawal Bia tiap bulan. Terima kasih. Selamat sore ya, doh, semuanya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.